BELAKANGAN TERKUAK FAKTA Sang anak yang tidak terima, langsung mengambil sebilah parang dan menyerang ibunya. Dari keterangan korban, ia menerangkan bahwa korban menegur anaknya, pelaku, untuk melakukan satu pekerjaan rumah yaitu membersihkan rumah, jika TAKP Wahiduddin menirukan keterangan korban. Namun pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak menerima teguran korban, sehingga pelaku langsung mengambil parang kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban ibu kandungnya sendiri, i sambungnya. Akibat penganiayaan itu, lanjut Wahid, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat tebasan parangsang anak. Kini korban diketahui dirawat di RS Jala Amari Lantamal Ena Makassar. Kondisi dugaan gangguan kejiwaan terhadap pelaku, kata Wahid juga dikuatkan pernyataan ayahnya atau suami korban, Hakim. Menurut keterangan ayah pelaku, bahwa pelaku yang merupakan anak pertamanya sudah lama mengalami gangguan jiwa dan seringkali marah dan mengamuk di dalam rumah, ibebernya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.